Hingga, mobil Wiguna yang melaju dengan kecepatan sedang pun akhirnya tiba di rumahnya. Setelah Satpam membukakan pintu gerbang, mobil pun masuk ke dalam halaman rumah. Sekar masih duduk dengan mata yang menatap ke arah jendela luar mobil, pikirannya seakan hilang saat ini hingga dia tak menyadari kalau kini mobil telah berhenti dan sudah berada di depan rumah. Wiguna menoleh ke arah Sekar, memperhatikannya selama beberapa detik, sebenarnya merasa heran karena istrinya masih tetap diam saja. Lalu dia beringsud mendekati sang istri, tangannya terulur menyentuh kepala Sekar, dan membelai lembut rambut Sekar dari belakang. Sekar tersentak kaget, lalu dengan kaku menoleh ke arah suaminya, dengan dahi berkerut sebagai tanda kebingungan dia pun bertanya. Apa kita sudah sampai? Tanyanya dengan mata yang mengedarkan pandangan ke arah luar mobil. Wiguna mendesah, hatinya terasa sakit melihat istrinya seperti itu. Dia yakin Sekar jujur, dan semakin yakin kalau Andra memang benar-benar meruda paksa istrinya itu. Wiguna membawa Sekar ke dalam pelukan, mendekatnya erat dan mengecup puncak kepalanya cukup lama. Kita sudah sampai sayang, kita sudah sampai. Ayo turun, lalu Wiguna membukakan pintu mobil dari dalam. Sekar pun mulai menurunkan kakinya satu persatu, keluar dari dalam mobil itu. Dia berdiri di samping mobil menatap ke arah pintu rumahnya. Wiguna pun turun dari mobil, setelah Sekar turun. Mengitari mobil menghampiri Sekar, lalu merengkuh bahunya dan membawanya melangkahkan kaki menuju ke pintu utama. Saat baru saja sampai di depan pintu, terdengar suara pintu yang terbuka dari dalam. Sekar terkejut karena menampakkan Salsa yang berdiri di sana dengan senyuman merekah. Dia selalu saja merasa cemburu kalau Salsa terlalu dekat dengan suaminya. Kenapa dia ada di sini? Sekar menoleh ke arah sang suami. Dia akan menjaga dulu aura, sampai kamu benar-benar pulih, jawab Wiguna sambil menatap sang istri. Mata Sekar mulai berkaca-kaca merasa tidak rela jika Salsa harus menggantikan posisinya menjaga aura. Dia takut suaminya berpaling kepada wanita itu, apalagi Salsa memang menyukai suaminya. Dia tahu itu, aku tidak sakit, ucap Sekar pelan. Wiguna tahu, Sekar sedang cemburu saat ini. Dia hanya menjaga anak kita beberapa hari saja, sahutnya dengan nada lembut. Sekar diam tak berkata-kata. Dengan senyuman lebar, Salsa melangkahkan kaki melewati Sekar. Dan malah berdiri tepat di depan Wiguna, tangannya bahkan dengan tidak tahu malunya meraih tangan Wiguna yang satunya. Kamu sudah pulang rupanya, dengan mata yang menatap intens ke arah Wiguna. Wiguna bersikap biasa saja, lalu menepis tangan Salsa hingga terlepas. Tetapi Salsa bersikap biasa saja, sama sekali tak terganggu dengan perlakuan Wiguna. Mungkin, karena dia sudah terbiasa. Kemudian melirik ke arah Sekar dengan senyuman tipis yang terkesan sinis. Sekar balas menatap ke arah Selasa sekilas dengan raut datar. Lalu memalingkan wajah dan bergegas masuk ke dalam rumah tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Kakinya terayun melangkah menaiki undakan tangga satu demi satu, hingga akhirnya sampailah dia di dalam kamarnya. Sekar merebahkan tubuh di atas tempat tidur menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, hatinya sedang begitu sedih saat ini. Sementara itu, Wiguna masih di luar bersama dengan Salsa. Dia melihat gelagat tidak baik dari raut wajah istrinya, dengan cepat kakinya melangkah hendak mengikuti Sekar. Namun, Salsa menahannya dengan pertanyaan. Apa yang terjadi? Kenapa istrimu bersikap seperti itu? Tanyanya penuh rasa heran. Wiguna hanya menggelengkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Lalu melangkahkan kaki mengejar Sekar. Wiguna membuka pintu kamarnya pelan, tanpa mengetuk lalu menutup kembali dengan sangat pelan pula. Hingga, Sekar tak menyadari kehadirannya. Dari depan pintu, dia menatap sang istri yang tengah telentang dengan tetapan kosong menatap langit-langit kamar. Kakinya sudah melangkah satu langkah, tetapi kemudian dia berhenti urung untuk menghampirinya. Sekilas bayangan Andra terbayang di benaknya. Wiguna keluar kembali dari kamarnya dengan pelan, memilih memasuki ruang kerja. Menutup pintunya rapat-rapat lalu menguncinya. Kemudian, dia menghubungi seseorang. Bagaimana? Apa Anda sudah bertemu dengan anak Anda? Tanya Wiguna dengan nada dingin. Terdengar jawaban seseorang dari balik telepon itu dengan nada penuh emosi. Kamu keterlaluan Wiguna. Kenapa memperlakukan anakku seperti itu? Marahnya, orang yang Wiguna hubungi tiada lain adalah ayah Andra. Dia sangat pantas mendapatkan itu. Tunggu saja yang selanjutnya. Aku tidak akan tinggal diam atas apa yang telah anakmu perbuat kepada istriku. Wiguna kembali berkata dengan nada dingin. Aku tidak takut. Aku akan melawanmu. Aku yakin anakku tidak melakukan kesalahan apapun. Jawab Hadi tak kalah dinginnya. Wiguna tersenyum sinis, lalu menutup panggilannya. Kamu telah melakukan kesalahan besar, telah mengganggu istriku. Wiguna meremas berkas yang ada di hadapannya. Beberapa jam berlalu, waktu sudah menunjukkan jam makan malam. Aura dengan cerianya mencari Sekar ke kamar untuk mengajaknya makan malam. Sekar sangat senang bertemu anak itu. Ia memeluk dan mengecup pipinya. Namun, dia tak mau turun. Rasanya saat ini nafsu makannya tengah hilang. Mungkin efek dari apa yang terjadi hari ini. Mama mau makan di kamar saja sayang ujar Sekar dengan lembut. Kalau begitu, aku juga mau makan sama mama di kamar boleh ya. Rajuk anak itu dengan mata popiaisnya berusaha untuk merayu sang mama. Sekar mengganggu dengan bibir tersenyum tipis. Dengan ceria aura pun berlari keluar dari kamar, menuruni undakan tangga menuju ke ruang makan. Lalu mengatakan kepada Wiguna yang sudah duduk lebih dulu di sana bersama dengan Salsa bahwa dia dan Sekar ingin makan di kamar saja. Wiguna menghembuskan napas sepelan mungkin, lalu mengangguk sebagai tanda setuju. Memerintahkan asisten rumah tangga untuk mengantarkan makanan ke dalam kamar Sekar. Sementara Wiguna sendiri memutuskan untuk makan sendirian di ruang kerja saja. Sah, aku mau makan di ruang kerja, kak. Kamu makan saja di sini, maaf ya tidak bisa menemani, ujar Wiguna dengan nada dingin. Kemudian, dia melangkahkan kaki menuju ke ruang kerjanya tanpa menunggu jawaban dari Salsa. Otaknya sedang panas, dengan apa yang terjadi pada hari ini. Kejadian buruk yang menimpa istrinya. Salsa menatap kepergian Wiguna hingga lenyap dari pandangannya. Raut wajahnya menunjukkan betapa kesalnya dia. Dia merasa diabaikan. Akhirnya Salsa melanjutkan makan malam seorang diri. Sementara itu di dalam kamar, Sekar makan berdua dengan aura. Sesekali aura berceloteh, anak itu begitu ceria. Tidak tahu apa yang terjadi kepada mamanya, kalau saat ini mamanya tengah berdua. Sementara itu di ruang kerja, Wiguna hanya mengaduk-aduk makanannya saja. Mungkin hanya tiga sendok yang dia makan, pikirannya terlalu kacau. Kemudian Wiguna menghubungi pengacara untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dia ingin kebenarannya segera terungkap. Wiguna melanjutkan pekerjaannya setelah makan. Makanan mewah yang terhidang itu rasanya sungguh tidak enak hari ini, hingga ia tak menghabiskan makanannya. Beberapa kali dia menghembuskan napas kasar. Sekar tidak berhianat, Sekar tidak berhianat, Sekar tidak berhianat. Wiguna terus menggumamkan kata itu untuk memotivasi diri sendiri. Andai kenyataannya ternyata Sekar berhianat bersama dengan Andra, maka dia benar-benar merasa tak akan sanggup untuk menerima kenyataan itu. Sehingga doanya hanya satu, berharap Sekar dan Andra tidak ada hubungan spesial apapun. Meski dia mempercayai Sekar dan Andra tidak ada apapun, mempercayai Sekar jujur, dan mempercayai Sekar setia, sehingga tidak akan mungkin menghianatinya. Namun di dalam sudut terkecil dalam hatinya, tetap saja ada secercah keraguan. Hal itulah juga yang membuat Wiguna menjadi tidak tenang. Paginya, Salsa mengetuk pintu kamar Sekar. Sekar yang saat itu baru selesai berdandan, segera melangkahkan kaki menuju ke arah pintu untuk membukanya. Ceklek, Sekar membuka pintu. Di depan pintu tampak Salsa yang tersenyum lebar dengan outfit serba ketat khasnya. Sekar mendesah, menatap Salsa dari atas sampai bawah. Penampilan Salsa terbilang terlalu menggoda menurut Sekar. Membuat dia sedikit takut kalau saja suaminya berpaling dan tergoda oleh Salsa. Ada apa? Tanya Salsa sambil memindai tubuhnya sendiri di atas sampai bawah. Tidak ada, hanya saja saya rasa pakaianmu terlalu terbuka. Jawab Sekar dengan nada datar. Apa kamu takut suamimu tergoda olehku? Salsa terkekeh. Ada perlu apa? Tanya Sekar tanpa menanggapi perkataan Salsa tadi. Ya ampun Sekar kamu ini kenapa sih kok jadi dingin begini. Biasanya juga kamu tidak seperti ini. Apa ada sesuatu yang terjadi sama kamu kemarin? Katakan padaku apa yang terjadi padamu. Siapa tahu aku bisa membantumu. Ucap Salsa, diiringi senyuman tipis. Tetapi entah kenapa, Sekar merasa apa yang dikatakan oleh Salsa itu bukan dari dalam hatinya. Dia seperti sedang mengejek dirinya saja. Astagfirullah kamu tidak boleh susun begitu Sekar. Sebisa mungkin menasehati dirinya sendiri dalam hati. Kenapa diam atau jangan-jangan Wiguna memergokimu ketika kamu sedang berduaan dengan Andra? Bukankah kemarin kamu bersama dengannya? Salsa berkata setengah berbisik. Ya ampun. Apa jangan-jangan kamu selingkuh dengan Andra? Aku gak ngangka kalau ternyata kamu hanya polos di luar. Padahal sebenarnya, Cek Cekka, Salsa menutup mulutnya, seolah terkejut dengan apa dikatakannya sendiri. Sekar menghela nafas dalam-dalam dan menghembuskannya sepelan mungkin, ingin rasanya meremas mulut lancang itu. Tetapi, dia tidak mau terprovokasi dengan apa yang dikatakan oleh Salsa. Aku tidak selingkuh dengan Andra. Menyebut nama Andra, mata Sekar mulai berkaca-kaca. Dia jadi ingat kembali kejadian kemarin. Sekar merasa Salsa benar-benar sedang memprovokasi dirinya. Sedangkan Salsa hanya menatap Sekar dengan senyuman miring. Terima kasih sudah nyimak videonya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Salam Momira Channel